Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan Takwa Torun Channel Kali ini masih bersama Mas Eko nya Hai Mas Eko Dari gemak koinnya ya biasa Kali ini, di video kali ini Saya ingin menanggungkan sekitar koin Perawatan, pakan Dan lain-lain Karena ini harinya Mas Eko Itu tips Cara merawatkan koin Itu apa saja yang dibutuhkan Dan bagaimana Saya meminta penjelasannya Untuk pemula Karena memang saya juga Walaupun bergalan ikan 18 tahun Tapi masih saja harus belajar Dan harus belajar dari menengah Yang memang sudah Pokoknya pakarnya koin lah Pakarnya koin dari Banjarnegara Siap Yang paling utama Kita sama-sama belajar ya mbak Saya bapak pintar Kau punya klaten Konsisten Tekun di mana lho mbak Yang paling utama Kalau buat pemula Paling utama Kalau ingin pelihara Atau peralatan koin Kolam dulu Bikin kolam filter yang maksimal Karena pada dasarnya Pelihara ikan koin itu Kita merawat air Jadi sistem Jadi kualitas air Yang harus Dibikin bagus Dibuat bagus Paling tidak Kolam Untuk pemeliharaan Dan pakai filterisasi yang maksimal Yang paling utama Sesuaikan lokasi Budget Yang paling utama Keluarga senang dan bahagia Harus bahagia Harus bahagia dulu teman-teman ya Karena kalau tidak bahagia Nanti ikan yang pada maaf Itu tip yang pertama ya mas Lalu filternya Cara membuat filter yang bagus itu apa aja sih Maksudnya Harus Maksudnya dari Busa apa-apa Pakai gitu apa aja itu yang dibuat Sistem filterisasi kolam filter itu ada Macem-macem untuk media Dan media biologis Mekanis itu bergadah Tergantung kita mau pakai Maksudnya biologis Mekanis itu yang gimana itu Yang terang Yang saya Kalau mekanisnya itu jetman Kayak biopor Itu kan bisa Buat biologis juga Mekanis juga Itu Banyak mbak Kalau untuk media pengurainya Di chambernya itu banyak loh Tergantung pilihannya mau yang apa Sebenarnya sama fungsinya Misalnya itu Pembersihan Pembersihan filternya itu Itu berapa hari sekali Atau Ada strip khusus Khusus kayak gitu Untuk kolam filter itu Kalau memang kondisi air itu Memang sudah Kualitasnya buruk Kita memang harus backwash Atau Cuci atau kuras Bagian chambernya itu Ada semua Kalau kita Konsepnya Untuk sistem filternya Memang udah benar itu Kita per chamber Punya backwash Jadi punya bedahan gitu loh mbak Iya Kita bedahan Pembuangan ya Pembuangan betul Pembuangan buat nguras per chamber Itu kita Paling kuras itu Sekitar 3 atau 5 bulan sekali Duh 5 bulan sekali Kalau beli nguras Jadi Terkira Karena Gendungnya kayak gini Seperti ini Terkira itu Seminggu kuras Seminggu kuras Dibersihin kayak gini Ini cuma kalau udah Kalau udah Kulang filter sistem filterisasi Bagus Kita Memuliskan Dalam paling kita Konsep untuk Nguras Itu bagian chambernya Kulang utama Kita enggak Kulas total Bukankun Bukankun Sudah Bukankun Tenggung Pasar Kucual Paju Bukankun Nah jadi selalu sama harinya harus dan misalkan airnya nah ini kan airnya pening terus ya itu dipakai fiternya betul, kalau dikunci utamanya kan kolam ini kan di-distinguishannya ini yang kita bikin ini winter lho mba, saya bertempur ya gak harus terium kek, gak harus kena makanan atau apa gimana itu, mungkin kan misalkan nyeser kolam ini, nyeser ikan, cacetnya harus sendiri-sendiri apa gimana lebih bagus kita kondisikan per kolam itu satu serokan, satu serokan nanti masih terjadi bergulangnya penata-penata faktor yang di kolam ini satu kolam, satu seser ingat, kadang saya itu tidak kolam, satu seser makanya kadang, satu kolam sini empat, yang sini tertunda ya, betul, kadang-kadang terjadi sebenarnya itu menghindari satu kolam ini penyakitan dan ini penyakitan yang tidak penyakitan yang paling rendah biasanya terjadi paling-paling sering poin itu, bibit poin mati itu apa? paling rendah itu ya penyakitnya stress biasanya ada faktori atau parasit atau dari pelang itu atau dari ikan baru itu yang terjadi biasanya aeromonas ya apa? virus aeromonas virus aeromonas angel temen ya itu biasanya yang terjadi jamur ringsang itu yang jamur itu sudah parah kalau sudah kena jamur itu biasanya jalan satu-satunya matilah ya diubati apapun mati kayak gitu apa? bisa sih bisa ada yang sembuh cuma beberapa kemungkinan kecil ya itu kalau sudah kena virus itu yang dihinsang temen-temen itu kemungkinan hidupnya itu sangat kecil lebih sering matinya ketimbang hidupnya ya temen-temen virus virus yang itulah ya ini sambil kasih makan kok ya temen-temen ini kasih makannya berapa hari? kalau hariannya itu kita tiga kali sehari mbak ini kasih pakannya tiga kali sehari pagi, siang, sore itu kasih makannya khusus apa? ini kalau ini saya pakai khusus yang ekonomis mbak hidup bro yang tidak terlalu makan ya khusus dua ikan koli juga bisa ikan konsumsi juga bisa gak apa-apa sih goyang banget kalau kita konsumsi malah maksudnya ada yang khusus warna kayak gitu gak? konsepnya kalau yang buat warna kita biasanya kasih kalanya ikan sow gitu jadi kalau yang disini kita khusus pakai goyang disini kalau kasih makan ikan-ikan yang biasa yang gak buat sow buat apa namanya kontes lah ya kalau buat kontes itu ada makanannya khusus kalau yang ini makanannya asal-asal ya gak salah ini buat pertumbuhan kebanyakan mbak kalau yang disini pakai grow itu grow pertumbuhan itu buat yang pertumbuhan yang ekonomis saja mbak dijinilah itu bro kenapa sebenarnya perangkatan ini mau makan jajut yang lumayan ya? kalau ikan koli sih memang lumayan mbak untuk majelitas makan dan lain-lain itu memang ekstra beda sama ikan bias lain tidak tidak juga disesuaikan sudah disesuaikan lokasi bajet selera yang paling utama itu jadi keluarga bahagia kalau gak bahagia jangan dipaksain lah jangan dipaksain lah soalnya biara itu kan punya rasa memiliki ya? pasti ya punya rasa memiliki itu biaranya juga setengah-setengah seneng tuh seneng kan otomatis seneng tuh loh harus dirawat dengan penuh hati ya karena koli juga kayak manusia ya harus dirawat dengan hati itu Mas Tupir Kepriu udah ngerawat kalau hati apa orang? itu bagus gitu hahaha ini orang yang terlucu ini iya iya di pasar itu paling kocak nih orang boleh-boleh masuk videonya aku iya memang hahaha jangan lupa subscribe channelnya Takwa Kurium jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe subscribe Takwa Kurium Channel Takwa Kurium Channel iya same hahaha ini ya temen-temen ngobrolannya dengan Mas Eko dan masih banyak yang saya tanyakan lagi ini ya Mas Eko ya ini sama ya ini sama ya Mas kalau ada nanti ada subscribe saya atau cinta ikan di Indonesia ini misalnya kan mau pesan penyelangan ini untuk ukuran begini misalnya ke luar jawa untuk juga keluar jawa itu tahan di berapa hari sih? tergantung ekspedisinya mbak perjalanannya kalau paling untuk luar jawa kita kan bisa handle dulu ke transit ke kita punya temen yang bisa handle ke sana nanti tinggal kirim ke bandara ke Calgo masuk itu enak enggak lama kalau pesawat kan cuma ke luar kota kalau memang dekat bandara kan udah oke tapi kita kan Banjarnegara kan kelemahannya memang gak punya bandara jauh jadi kita harus kirim ke Jogja ya? Jogja atau ke belitar dulu temen ada yang ekspedisi ke sana eh eh khusus buat handle ke luar jawa juga bisa tuh aman mbak koknya aman bisa hubungi langsung ke mas ekonnya untuk pengiriman ke luar kota di seluruh Indonesia teman-teman saya juga mau tanya juga untuk menyesuaikan kolam layar ukuran 3x3 idealnya itu ikan berapa yang ukurannya berapa kayak gitu ini untuk idealnya kalau saiznya masih kecici untuk ukuran 2x3 kedalaman sekitar 1 meter lah ya seperti ini ini dalamnya 1 meter apa? ini 80 cm mbak jangkang ini ini kalau untuk populasi segini ya paling 10 ekor lah untuk ikan yang saiz saiz 40-50 itu masih masuk 10 lah ya itu untuk pertumbuhan juga masih oke lah tapi kalau yang kecil masih muat misal saiz 15 itu 15 cm itu masih muat 50an ekor tapi nanti berkembangnya pertumbuhan kita harus seleksi jadi dikurangi populasinya biar pertumbuhannya tetap standar stabil gitu ini harus diawasi juga ya betul jadi harus diambil seletif jadi harus diambil seletif di arah koi ternyata dan yang terakhir ini yang terakhir aja yang saya tanya itu kalau mati lampu selain jenset misalnya oke karena kadang kita untuk pengguna kan tidak punya jenset kadang tidak punya air rotor atau mesin yang ACD siapa ya itu kadang nggak punya itu itu apa ngakalinya kalau saya disini karena saya kondisikan ikan atau populasi ikan satu kolam ini udah tak kondisikan jumlahnya aman buat itu ya dalam mati lampu aman jadi kalau lampu lampu mati atau kondisikan kita pun juga nggak punya jenset apalagi ACDC jadi ikan ini selama satu hari satu malam kita aman buat yang penting jangan dikasih makan kuasain itu selama listrik mati kalau mati listrik itu karena memang disini sudah dikondisikan sesuai jumlahnya jumlahnya sesuai dengan kolannya jadi tidak memerlukan jenset dan sebagainya ya teman-teman tapi misalnya ini misalnya tepnya kalau yang memang itu pemula punya kolan kecil tapi populasi ikannya banyak itu gimana diapain kalau ini tergantung fasilitasnya di tempatnya sih mbak kalau enggak kalau memang populasi ini banyak jangan disikmati kondisi lama berarti kita harus angkat ikan packing bisa pakai kantong plastik dikasih oksigen dikasih oksigen dikasih oksigen kan disikmati mbak kurangi kain malah nanti mengurangi kandungan oksigen yang terlalu di dalam kolam nah kalau kalau mengantisipasinya paling ditanya kalau populasinya banyak kalau memang kondisi disikmati lama memang harus diangkat packing dikasih oksigen kalau banyak itu paling untok ya berarti intinya ya, intinya itu harus tiara koin menyesuaikan kolam sesuai kapasitas kolam karena untuk antisipasi sih untuk antisipasi ketika mati mati lampu untuk menghidari kemadaan sih ikan itu sendiri karena pada dasarnya kalau kubus maiznya terlalu banyak kalau disulis masi kan membutuhkan oksigen yang lebih gitu tadi ya teman-teman, tips dari mas Eko yang punya gemakoi ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman jadi pemula seperti saya walaupun bodi kokliwak udah lama masih tetap belajar dan belajar dari ahlinya mas Eko ini dan bagi teman-teman yang ingin cari koin untuk kualitas bagus bisa datang ke tempatnya mas Eko desa Bumiwang ya desa Bumiwang, mas ini aranya kurang lebih satu kilo dari pasar ikan kurung negoro kemudian tari aja gemakoi pasti datang semua untuk daerah sini dan terima kasih yang selalu mengumpulkan minyakakwa koin sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you